Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memperkirakan industri hulu alias produsen gas nasional kemungkinan akan sulit memenuhi kebutuhan gas bumi domestik dalam waktu 2 tahun ke depan. Hal tersebut dipicu karena semakin menurunnya pasokan gas di dalam negeri, sementara kebutuhan diperkirakan semakin meningkat. Di sisi lain, sejumlah proyek baru di hulumi gas IRE diperkirakan baru bisa beroperasi setelah tahun 2027. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Haryaji menjelaskan, pihaknya selalu berupaya melakukan kegiatan eksplorasi untuk penemuan cadangan gas baru. Terbukti dari kegiatan tersebut, terdapat beberapa temuan sumber gas baru dengan cadangan signifikan. Beberapa di antaranya seperti, wilayah kerja Nord Ganal Sumur Game Nord 1, Kalimantan Timur, dan Sumur Eksplorasi Layaran 1 yang berada di Blok Sota Andaman. Selain itu, Indonesia juga masih mempunyai sumber gas bumi yang berasal dari lapangan abadi Blok Masela yang dijadwalkan beroperasi pada tahun 2030. Menurut Tutuka, dengan kebijakan harga gas bumi tertentu HGBT yang diberikan kepada sebanyak 265 perusahaan, setidaknya memerlukan kurang lebih 41 persen dari seluruh produksi gas nasional. Sebelumnya, Kementerian ESDM menyampaikan produksi gas bumi RI diproyeksikan akan mengalami penurunan dalam beberapa tahun mendatang, hal tersebut seiring dengan lapangan-lapangan gas yang ada telah berusia uzur.